Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Azma channel tutorial seputar servis kompor kas selamat menikmati dan saya pulih kalistik sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe saya ajakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan selalu diberi keselamatan selamat dunia yang gak akharat nanti dan jika selalu diberi rezeki yang halal berkah serta bermanfaat untuk kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman ini cara memperbaiki blender Miyako cara penggantian konektor atau gigi blender gigi yang berada pada gelas blender kita lepas dulu kita lepas ini giginya rusak ini kita pegang ini muter selanjutnya tidak tidak boleh muter ini akan muter ini blendernya akan rusak giginya sudah sudah rusak ini cara melepasnya ini ini kita lepas dulu aja karena ini sudah bisa tidak bisa diputer kalau ini diputer ini berarti ini tidak bisa ikut muter jadi solusinya kita paksa ini kita rusak kita copet paksa nanti kita ganti yang baru untuk menentukan ini muternya ke kanak atau ke kiri ini cukup dengan menyalakan mesinnya kita nyalakan kalau nanti ini ini kita nyalakan ini rotor atau dinamu mesin ini muternya ke kanan berarti cara melepas giginya itu juga ke kanan melepasnya nanti juga melepasnya diputer ke kanan kalau kita nyalakan gigi apa mesinnya itu muternya ke kiri berarti melepasnya gigi ini juga ke kiri itu kuncinya kita coba karena ini muternya ke kanan berarti melepasnya ke ke kanan ini diputer ke kanan kita buktikan nah kita lepas ini kalau di mesinnya ini kalau kita tidak tahu misalkan ini rapat banget gak bisa diputer ini pun juga yang bisa untuk menentukan melepas gigi ini pun juga cara melepas gigi sama atau konectornya sama kalau kita nyalakan ini muternya ke kanan berarti melepasnya ke kanan ini pun juga ke kanan nah kemudian kita ganti yang baru ini kita ganti yang baru perlu diperhatikan untuk penggantian ini harus sesuai dengan marknya sesuai dengan bentuknya kenapa kan ada yang mirip seperti ini kita ini contohnya ini 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 hampir sama bentuknya hampir sama nah kakinya sama hampir mirip tapi ini tidak sama dari bawah juga hampir sama ternyata ini tidak sama perbedaannya dimana perbedaannya ini letak ininya ini ke apa ke kanan kalau ini ke kiri bisa juga dikasih bisa buat apa kunci maksudnya buat pengingat kalau ininya bedanya ke kiri ya ke kiri berarti ini nanti kalau masanya ke kiri atau melepasnya ke kanan tapi kalau ini ininya ke kiri ke kanan ini seronnya ini tentunya ah iya tau kan ini ke kanan atas yang di bawah yaitu yang di bawah ke atas ke kanan masuk ke kanan atas ke kanan jadi ini nanti masanya ke kanan masanya ke kanan ke lepasnya ke kiri kalau yang ini yang ini ke kiri atas ini bentuknya ini ke kiri sana kiri atas berarti ini nanti masanya ke kiri ke lepasnya ke kanan tidak paham ya ini perlu di diperhatikan harus sama cara pergantiannya kalau tidak sama nanti tidak bisa untuk memasangnya ini kita pasang nanti tadi lepasnya ke kanan sekarang masanya ke kiri kita pasang ke kiri sudah cukup mudah selesai ini kita pasang lagi kemudian jangan lupa karanya dipasang kalau karanya ini dipasang nanti bocor bocor dari samping sini dari sambungan antara tempat konotor atau gigi pisaunya ini ke gelasnya bisa bocor kita coba udah nyala lambah sudah selesai jadi saya ulangi lagi untuk mengetahui cara melepasnya ini ke kanan apa ke kiri cukup dengan cara menyalakan mesinnya kalau kita nyalakan ini muternya ke kanan berarti cara melepasnya pun juga ke kanan kalau kita puter ini kita nyalakan ini muternya ke kiri berarti cara melepasnya ke kiri kemudian tutorial dari azma channel mudah mudah bermanfaat dan jangan lupa like share komen dan subscribe dikong terus channel azma channel agar terus bersemangat untuk berbagi ilmu berbagi pengalaman kepada teman-teman semua seperti servis kompor regulator brander mixer magikom magijer kipas angin dan setrika listrik dan jangan lupa pula pinikan lonceng agar teman-teman semua selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dari azma channel sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati